Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita malam ini, Hiki Saputri, Valentino Siman Junta, Maman Suherman, Adinda Kreselah, Peter Sirat, Waktu itu banyak sekali orang yang berseturu, berantem di Instagram saya. Seberapa susah seorang Renobaraki? Susah-susahan ya. Memblok orang? Pernah. Karena? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pertama, 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 Kenapa, Pertama, 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 Karena, Karena, Pertama, 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 Martabak, Pertama, 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 Dan kalau nggak, Itu marah. Oke, Ada pertanyaan lebih sulit nggak? Tadi kata Mas Reno, Pertanyaan gampang sekali. Kalau lihat dari apa yang disampaikan Mas Reno ini kan, Serius iya, Pinter iya, Hobinya kuliah. Jadi, Dihkan, yang seperti apa sih dari generasi sebelumnya kepada Mas Reno sampai akhirnya bisa, Yang seperti tadi saya fabarkan itu, Mas? Kalau Saya reflect kedidikan itu, Agamanya kuat Oke, dari kai Omar Barak almarhum dari bapak saya selalu kuat jam waktu subuh itu bapak saya sampai saya ke Swiss selalu bangunin saya subuh mau pulang jam berapa itu subuh itu wajib puasa itu wajib terus ya hal-hal yang inilah rukun Islam, rukun Iman yang standar itu selalu diikutin itu cukup kuat terus dua itu prinsip-prinsip waktu kita mau mengambil keputusan kakek saya meninggal waktu saya cukup muda tapi saya lihat dari beberapa keluarga dari om saya, dari bapak saya, dari teman-teman orang-orang yang sukses orang itu kalau membuat decision gak ada yang di tengah-tengah, selalu hitam atau putih gitu, karena dia tahu apa yang dia inginkan dan saya rasa itu penting yang sekali ya dalam hidup tidak hanya di dalam karir tapi dalam kehidupan tuh kita tuh sebetulnya mau apa sih makanya saya kalau wawancara orang tuh saya selalu bertanya kamu sepuluh, lima tahun lima tahun, sepuluh tahun kemudian dari hari ini mau jadi apa saya tuh main lihat ini orang tuh punya goal gak sih dan kalau punya goal bagaimana caranya mencapai goal tersebut dan gak semuanya jalan tol kalau semuanya jalan tol itu sebetulnya mengkhawatirkan kita sebagai employer kan oh enak banget gitu lu gak pernah gagal dong gitu orang kan berevolusi karena dia ingin ada keinginan mencoba gagal setelah gagal dia harus reflect harus mikir kenapa ya dan setelah dia memikir oh gue tahu besok gue lewat belokan itu gue gak bisa gak harusnya melakukan begini keinginan itu tetap harus ada jadi keinginan ingin maju gitu kadang jalan lagi lurus pun bisa juga jatuh jadi ya harus ya gak pernah give up lah ya pun kan mas Reno berkaitan dengan itu apakah seorang Reno Barak pernah mengalami kegagalan sering banyak saya gagal banyak sih saya bisa ceritain beberapa contoh aja mas tapi kalau yang paling gede sih saya gak kepikiran karena itu tadi kegagalan dalam mindset ya gini kegagalan dan juga ketakutan itu psikologis semuanya it's not real maksudnya ya kita terjadi hidup di realita ini kan sebetulnya kayak kita kena pukul bagaimana kita menampung pukulan itu kan kalau kita lemah ya udah deh gitu langsung kalau kamu jatuh tujuh kali kamu harus bangkit lapan kali iya dan ketika berhasil bangkit tidak merasa gagal jadi bisa juga seperti amazing 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 story itulah namanya apa mental superhero tadi mungkin bagi orang lain itu kegagalan tapi bagi kita bukan kebangkitan bisa jadi dong baik saatnya pemirsa kita jeda dulu tapi jangan khawatir saya akan membawa Anda tetap lebih dekat dengan Reno Barak no jarak di Reno Barak tapi kita jeda dulu tetap bersama Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban kita kembali di Q&A no jarak with Reno Barak karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban terus ya kali ini box selanjutnya langsung saja Mas Reno pilih box mana yang akan dibuka sebelahnya lagi nomor 9 nomor 9 7, 8, 9 on fire oke box on fire ngomong-ngomong so on fire kita langsung kasih tugas Valen silahkan Pak katanya katanya pengen jadi temennya Reno Barak betul ayo pengen jadi bukan pengen jadi itu pengen jadi Reno Barak jadi gue akan kasih rapid questions dan bro Reno nanti ada gambar juga di LED tapi dari apa yang gue tanyain juga jawab cepat aja oke dan nanti temen-temen panelist kalau mau follow up my questions about what is setelah semuanya oke is it clear? everyone oke oke silahkan langsung dijawab cepat aja siap sushi atau pempe? sushi sushi jawabannya petinju atau pengusaha? pengusaha iya rambut panjang atau rambut pendek? panjang oke satria garuda atau ultraman? tentu apa? satria garuda nyanyi atau joget? nyanyi ayo ayo kan ngajak sorry gunung atau pantai? wah gunung gunung ya? iya atas apa bawah? atas oh dominan sekali oke dari jawaban-jawaban tadi apa yang paling menarik perhatian Kiki? Kiki makanya kita gak jodoh saya tau kenapa kenapa? karena kita sama-sama suka di atas oke sekarang kita akan lanjutkan ke box selanjutnya mas Reno silahkan pilih tengah deh lima oke box lima kita buka wah serius serius nanya dikira tadi kita bercanda apa gimana? berarti ini paling-paling pertanyaan paling serius ya serius? oke saya punya pertanyaan serius banget kalau misalnya dirimu bicara dengan Reno muda umur 13-14 muda lah what is your best advice to young Reno? take more risk wow well cita-citanya sebetulnya banyak tapi kan lama-lama mengerucut ya yang realistis aja deh gitu kemungkinan besar pengusaha gitu dan pengusahanya pun tipe apa gitu dan saya ini cukup apa sudah mengetahui sejak lama wah kayaknya gue pengen jadi investor nih itu udah tahu dari lama jadi kenapa saya bilang ke Reno muda take more risk karena banyak opportunity yang ketinggalan tanpa adanya resiko tersebut dan resiko itu kan ya kita selalu harus berhati-hati lah jadi selalu ambil calculated risk ya tapi semua orang gayanya beda lah ada yang semua bed semua sampai rumahnya digadein gitu ada lah tapi saya bukan tipe yang kayak begitu cuma I could have taken more 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 risk apakah seorang Reno Barat juga bercita-cita menjadi politisi tidak 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 akan masuk ke politik keluarga banyak politisi di saat ini sih enggak ya karena saya itu suka melakukan sesuatu yang baru tapi selalu melakukan sesuatu yang saya paham jadi kayak bisnis opportunity gitu kayak orang bawa ini terus saya enggak ngerti aduh enggak deh jangan buang waktu Anda jangan buang waktu saya saya enggak tertarik dan politik pun itu hal yang sama buat saya saya enggak enggak begitu paham saya ngerti sih tapi kalau dibilang paham ya mungkin banyaklah orang yang lebih oke nah kalau emang politik Mas Reno tidak tertarik tapi kalau UMKN ini Mas Reno yang paling tertarik apalagi jadi satu ya project dengan Peter nah boleh dong cerita sedikit Peter soal itu ya jadi kan sebenarnya kita udah season kedua Juragan Jaman Now dimana kita bersama Metro TV membantu dan mencari UMKM yang keren-keren di luar sana gitu penasaran juga ini kan sebenarnya inisiasi juga datangnya dari Mas Reno juga sebenarnya apa yang membuat Mas Reno ini tertarik untuk membantu UMKM oke mungkin bahasanya iya tertarik iya tapi juga kayak panggilan ini sebetulnya mirip-mirip waktu saya bikin apa program anak Satria Garuda itu juga kayak bukan tertarik tapi kayak panggilan gitu apa kayak ada opportunity kayak ada lubang yang belum terisi gitu dan itu kan kita inisiasikan waktu jaman COVID di portfolio kita yang paling besar itu mostly di service industry kayak perhotelan property pokoknya yang jasa lah dan salah satunya itu ada beberapa restoran itu itu ke big hit tau sendiri lah kan UI in F&B itu bener-bener kita sampai garuk-garuk kepala putar balik sana-sini pun ya gak ada solusinya karena orang gak bisa keluar dan gak bisa beli gak ada pelanggan dan bisnis tanpa adanya sales ya what can you do cost cutting ya mau sampai berapa tapi kan ujung-ujungnya pasti boncos nah di saat seperti itu ada cetusan dari bapak saya lu kenapa gak bantuin UMKM banyak kita susah tapi banyak orang lebih susah dari kita oh ya bener juga jadi waktu langsung undang teman-teman kita diskusi internal bisa gak dikerjain gitu itu ide bagus juga gitu dan saya rasa maksudnya sambil membagi pengalaman pengalaman masing-masing orang pengalaman apa yang kita punya dengan network apa yang kita punya kalau di televisikan untuk orang melihat banyak juga gak ada salahnya juga ya jadi kita formulasi itu dan kita bikin dan ya I mean I'm happy nah kalau tadi para panelis juga memberikan pertanyaan serius saya juga punya satu pertanyaan serius nih mas Reno karena saya juga ngefans ya sama Tessia Rini gitu sudah lama tidak melihat di dunia hiburan nah kalau misalnya Tessia Rini mau manggung lagi boleh gak sih ya boleh dong kenapa gak boleh boleh of course boleh boleh ya kangen kan semuanya jadi selama 4 tahun beliau gak manggung-manggung itu bukan karena Reno Barat ya saya harap bukan ya emang kesadaran ingin fokus dengan keluarga ya maksudnya ujung-ujungnya kan kalau dihitung 4 tahun 3 tahunnya aja udah pandemi gak bisa berperforma dan apalagi istri saya orangnya sangat super luar biasa parno keluar dikit cuci tangan ketemu orang kayaknya mau perform di banyak audience gitu pasti gak mau kalau sekarang sih saya gak tau ya cuman dan kayaknya juga istri saya mendedikasikan waktunya karena kan udah berkarya 11-12 tahun kayaknya ingin membelajari gimana cara menjadi ibu rumah tangga wow keren sekali ya ada quotes kehidupan yang positif pada segmen kali ini kita akan jeda dulu karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban kembali di Q&A oke kita akan lihat pertanyaan selanjutnya untuk Reno Barak silahkan pilih box nomor berapa nomor 2 nomor 2 kita buka nomor 2 play or pass hmm pilih yang mana play or pass play play oke karena milinya play akan diputarkan sebuah back sound atau cuplikan film dan mas Reno harus menebak judul filmnya kita mulai oke yang pertama film apa kali ini ya betul apa coba apa coba lebih keras lagi Frozen bener ya oke siapa penyanyinya tadi oke enggak enggak penyanyinya dipertulit ya oke film nomor 2 let's board eat rainbow rainbow robo cop tau film apakah ini Volta's 5 Volta's 5 gila mana ini film pusat film it's go ininya kan hero nya yes hero oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk Reno Barak persilahkan Reno memilih nomor 1 nomor 1 apa dibalik nomor 1 kali ini cuan cuan ini kesukaannya oke baik langsung saja Dinda silahkan nah mas Reno kan dari tadi kayaknya banyak banget kita dapat live lesson dari mas Reno tapi tapi sebenarnya kalau misalnya tips dari segi usaha nih kan sebagai pengusaha di bidang restoran hotel, media dan juga startup ada gak sih the absolute tips and trick dari seorang mas Reno mungkin bagi para pengusaha-pengusaha muda oke saya paling apa sering ditanya pertanyaan itu dan paling sulit untuk menjawabnya kenapa? karena karena kalau saya kasih kayak tanda kutip tips and tricks gitu how to make your business successful itu kayaknya apa ya bahasanya agak lancang ya agak angkuh gitu dimana semua orang punya atmosfer dan dinamika yang berbeda-beda di dalam usahanya dan weight dari berat dari bisnis itu mungkin tidak seperti berat apa yang kita pikirkan di kehidupannya dia tapi yang mungkin secara holistic ya secara overall bisa diaplikasikan itu setidaknya apa yang saya aplikasikan itu ambil resiko dan belajar dari kesalahan and keep going jalan terus terima kasih banyak kita masuk ke box selanjutnya kita nomor berapa untuk dipilih silahkan karena tiga lagi jadi tiga deh tiga terstruktur juga ini ya pada akhirnya nomor tiga kita akan buka tanya aja Kiki kalau saya lebih karena tadi saya anggap Mas Reno punya privilege lebih dibandingkan saya tapi kita kan gak pernah tahu kehidupan aslinya seperti apa seberapa susah seorang Reno Baraki main susah-susahan ya oke pernah gak waktu kecil atau waktu di luar negeri itu pas samponya mau habis dikebalikin dulu diisi air dikocok baru bukan diminum dong enggak diguyur pernah gak pernah dong pernah pernah lah gak langsung dibuang langsung dibuang beli karena yang baru dikebalikin dulu botolnya gitu atau belum habis dibuang enggak pernah oke pernah gak waktu mau nyetrika baju listriknya ngejepret weh siapannya masyamasi enggak sih enggak pernah enggak pernah ya aman ya kalau listrik itu ya tokennya full terus ya oke sekali lagi ya pecahan rupiah terkecil yang ada di dompet yang pernah ada apa yang sekarang ada yang pernah ada dulu baru nanti kita lihat 25 rupiah 25 rupiah jaman kapan jaman SDTK lah dulu uang jajan saya 100 rupiah naik ke 200 rupiah terus kalau beli permen senek apa itu 25 rupiah 50 rupiah 25 rupiah kalau sekarang 25 dolar kalau sekarang enggak tahu deh saya jarang bawa cash berarti dompetnya kosong sekarang enggak tahu mungkin ada kali boleh kita lihat dikit coba maju keke maju lihat silahkan Ki akhirnya coba buktikan Ki dompet orang kaya isinya apaan 50 ribu oh 50 ribu cuma ada 250 ribu 250 ribu belakangnya dolar tapi iya oke tapi kartunya banyak iya enggak oke berarti paling kecil 50 ribu ah ternyata sama mas sayang kita kita terima kasih mas Reno sudah menjawab pertanyaan receh dengan closing dari Kiki Saputri yang enggak receh oke kita akan jeda dan ulik-ulik lagi di balik Reno Barak no jarak bit Reno Barak seusah jeda karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban kembali di Q&A baik kita akan masuk ke box yang akan dipilih oleh Reno Barak ini adalah box box terakhir kita akan lihat box berapa yang tersisa 4 dan 6 pilih mana mas Reno 6 box nomor 6 dibaliknya ada truth or dare wow pilih mana truth or dare dare karena superhero jadi suka tantangan ya kan oke baik dare nya sekarang langsung saja kita akan minta Kang Maman deh untuk menantang Reno Barak nih saya bikin puisi saya mau Reno Barak bacain puisi untuk Syahrini silahkan disampaikan Kang Maman siap ini buat teteh Syahrini perlu visualisasi Syahrini ya oke saya cuma namorin jangan gitu takut drop ntar bersama buku dan rindu aku pulang ke pangkuanmu di buku itu kulukis sebaik sejak sederhana untukmu yang tak henti-hentinya mengaminkan doa-doaku ku jadikan kau tanda titik di halaman terakhir sampul biru tempatku berhenti menulis saja kuitik tak ada yang lain selain kamu Syahrini titik luar biasa perasaannya dulu nih baca puisi ya Kang Maman membaca hati saya luar biasa jadi Kang Maman juga punya jasa buat tulisan-tulisan kepasangan itu bisa bisa mengungkapkan perasaan bisa kontek Kang Maman kalau Kang Maman mau upload foto ucapan-ucapan captionnya bingung minta makan ada perusahaannya pertanyaan selanjutnya adalah inspirasi Kang Maman membuat puisi untuk Reno Barak ke Syahrini sehingga bisa benar-benar mewakili perasaan hati Reno Barak yang tadi diungkapkan oleh Reno itu seperti apa sih prosesnya kebersamaan itu kan bukan pertemuan dua orang yang sama tapi dua orang yang berbeda yang ingin saling menyempurnakan dia datang dari dunia lain Syahrini dari dunia yang lain kan dunia yang berbeda lalu kemudian berusaha untuk bersatu jadi datang untuk saling menyempurnakan bukan untuk saling berbeda dan kata titik tadi itu kan berarti untuk saling menyempurnakan tidak ada yang lain selain kamu Syahrini jadi pengen meluk Mas Rayan lu oke kita akan lihat pertanyaan selanjutnya untuk Reno Barak ini yang terakhir soalnya ya gak ada pilihan ya nomor empat nomor empat oke kita akan buka nomor empat ini apa dibaliknya Top Secret ya pemirsa pasti kepo dong hal-hal rahasia apa yang selama ini tidak diketahui oleh publik tentang sosok Reno Barak kita akan mulai yang pertama untuk Top Secret ini sudah tersambung dengan seseorang yang mungkin tahu tentang rahasia seorang Reno Barak kita akan cek siapakah dia halo selamat malam halo malam sekarang boleh diceritakan seperti apa sosok Reno Barak menurut Anda oke baik saya mulai terima kasih Mbak Johana jadi Pak Reno ini dari kecil itu sudah identik ya sama yang namanya olahraga gitu khususnya olahraga bela diri badannya itu sudah keker kotak-kotak dari zaman SD jadi karena Pak Reno ini disiplin banget tiap hari latihan push up sit up squat jump 100-100 itu gak boleh bolong sama yang paling amazing buat semua teman-temannya Pak Reno ini kecil ini bisa split dengan sempurna ada pertanyaan sosok ini sampai tahu sebegitu detailnya itu ya ingin kita tanya ke Mas Reno ada lagi rahasia lain selain tadi olahraga kalau olahraga semua orang tahu bahwa Reno Barak suka olahraga tapi split sempurna kita baru tahu apa lagi mungkin oke berkat latihan ini juga Reno ini dari zaman kecil ini udah jadi kayak guardiannya orang-orang yang lebih lemah gitu ya kayak sosok yang dia buat itu Satria Bajah Hitam kalau ada orang yang nakal dorong atau nangisin orang lain itu biasanya dia yang belain dan juga balesin kejahatan atau crime-nya orang itu Mas Reno ini cita-citanya seperti jadi kayak pengen jadi superhero gitu ya Satria Bajah Hitam Satria Bajah Hitam nah maksudnya udah tahu belum ini ini siapa sebenarnya tahu pasti tahu pasti tahu coba siapa memangnya ini bisa saya kategorikan teman terlama dalam hidup saya seberapa lama ya 32 tahun 33 tahun wow siapakah dia dari kecil Syariat Pulukadang Syariat Pulukadang bener Pak Anda bener Pak Syariat Pulukadang ya kok ketambah sih ya kan analis ada yang menanggapi komentar dari fakta-fakta dari sahabatnya Renu Barat tadi penasaran kan tadi kan kayaknya bagus-bagus gitu ya baik hati superhero ya kan ini kan teman terlama sebandel apa sih sebenarnya buat saya sih termasuk anak baik relatif oke lah maksudnya ya gimana sih nakal anak laki ya masih masih normal oke ya terima kasih untuk Mas Syariat sudah bergabung bersama Q&A kali ini tepuk tangan dulu untuk sahabat terima kasih jujur bro keren sekali dan juga Mas Renu thank you juga sudah menjawab untuk top secret yang pertama jangan berbahagia dulu masih ada top secret yang kedua ada dua oke langsung saja kita akan sambungkan untuk sosok yang satu ini siapakah dia selamat malam selamat malam waduh sudah langsung sumberingan kenapa nih teman-teman kenapa panelis ngomong-ngomong boleh gak dikasih tahu kebiasaan Renu Barat yang Anda ketahui kebiasaan kalau kebiasaan pastinya beliau supaya main games terus kalau sedang ramadhan atau di bulan biasa itu ada perbedaan yang signifikan masuk bulan ramadhan ini maunya 30 hari kan singkat banget ya maunya betul-betul fokus ke ibadah fokus mengkaji Al-Quran gitu-gitu tapi kalau untuk 11 bulan pasti urusannya dunia pekerjaan pekerjaan yang super sibuk tapi intinya adalah family man sekali family man sebenarnya udah ada kita family man gak perlu ditebak dong siapa mas Renu boleh sebut siapakah sosok yang satu ini top secret karena ternyata gak secret-secret amat kita udah kangen sama suaranya mas Renu sebut dong siapa panggilan khususnya apa terhadap sosok dengan suara seperti ini panggilan sayangnya ya sayang sayang oke siapakah dia tentu kita sudah tahu tes syarini selamat malam selamat malam ini baru terima kasih sudah dipenjamkan untuk mas Renu Barang hadir di Q&A terima kasih kembali gimana kabar sehat tes syarini alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat ya tapi ada pertanyaan juga kalau misalnya di rumah kebiasaan kalau pilot talk itu apa sih yang diobrolin tes syarini suami saya senangnya bawa snack-snack ke atas tempat tidur karena kalau kita di Jepang itu yang dicari adalah makanan-makanan seperti snack-snack Jepang dan itu dibawa ke tempat tidur pokoknya di tempat tidur sudah ada 10 toples 10 toples ini itu harus oh tukang emil ternyata sambil main game atau sambil nonton film oke para panelis ada yang disampaikan atau ngobrol yang lebih sering disentuh makanan atau syarini kalau ditumpah tidur oh ter the point banget tuh gimana tes saya pastinya kang mama aduh kangen banget sama suara kangen suaranya oke aku bisa kebayang setiap kali teteng ngomong tuh tau ekspresinya seperti apa gitu aku hafal semua jargon-jargonnya oke contoh satu yang bener-bener sambil berdiri dong sambil berdiri pada ngetes banget gini kayak ayo kalau misalnya tesnya gini usir cantik hus hus sana oke terima kasih teta syarini sudah bergabung bersama Q&S ya selalu ya tepuk tangan tutup kalau melihat kehidupan Reno Barak tadi disampaikan oleh para panelis seolah-olah selalu sempurna kaya keren ganteng pengusaha bahkan mungkin untuk mencari sisi kelemahannya aja susah ya untuk mencari dia pernah susah aja tetap aja gak susah mencari apa yang membuat dia gagal dia tidak pernah merasa gagal walaupun mungkin bagi kita itu suatu kegagalan nah otomatis itu kan tidak serta-merta dari lahir Reno Barak menjadi pribadi yang dewasa dan juga berkarakter seperti itu yang membuat saya penasaran juga Mas Reno siapa sih sebenarnya orang yang paling menginspirasi Mas Reno untuk Mas Reno bisa menjadi sosok yang seperti ini hidup kehidupan itu kan ya perjalanan kita dipertemukan dengan si A si B si C itu baik buruk senang sedih itu yang paling penting kita ambil maknanya itu apa keputusan yang diambil dalam hidup itu semuanya penting semuanya penting jadi ya kita mencoba ini aja berpikir secara rasional kita mendekati realita yang ya yang yang waras-waras aja gitu jadi kalau dibilang sosok inspirasi siapa sih saya bisa listnya itu panjang saya pasti bisa bilang ayah saya Rosano Barak satu almarhum Omar Barak kakek saya jadi bapaknya bapak saya dan ada satu lagi beliau juga sudah almarhum orang Jepang namanya Mr. Yamamoto dulu Mr. Yamamoto itu adalah Vice President dari Bank of America di US waktu saya kerja di Mary Lynch Japan Securities saya bertemu sama Mr. Yamamoto ini saya juga gak tau kenapa beliau tertarik sama anak muda 23 tahun yang bahasa Jepangnya pun gak selancar semua orang gitu jadi kita tendensiusnya komunikasinya bahasa Inggris dan dia banyak sekali ngasih masukan seolah-olah dia tuh udah tau apa yang akan terjadi gitu dalam hidup saya jadi kayak ngasih-ngasih input ya dalam karir dalam kehidupan dalam keluarga yang selalu saya inget sih saya banyak sekali lah dia kasih tau saya kalau masa-masa muda itu di umur kamu nih katanya kamu pasti lagi sibuk pergi kesana kesini you will not know kamu gak akan pernah tau the true meaning of friendship itu apa gitu di saat umur segini kamu pasti nanti nyadarnya tuh kalau udah kuliah kalau udah lulus kalau udah kerja kalau udah berkeluarga nanti lama-lama temannya tuh mengerucut gitu dan di saat itu kamu pasti akan memilih teman-teman yang yang apa yang bermakna lah dalam hidup nah yang kayak begini-begini kamu jangan salah pilih teman-temannya kenapa karena orang kaya atau orang sukses lah gak usah bilang orang kaya itu punya pattern bagaimana dia mengulik persoalan menemui solusi bertanyanya kepada orang yang yang tepat jadi seolah-olah orang yang sukses dikasih proyek apapun probabilitas suksesnya itu tinggi dia bilang carilah orang seperti itu jadi ada satu garis merah benang merah mister Yamamoto dan almarhum Omar Barak kakek saya waktu saya umur berapa 15 apa 16 gak pernah ada serious talk tapi kakek saya itu saya ingat berulang-ulang kali dia bilang Reno kamu tuh akan jadi orang besar tapi saya gak ngerti anak 15 tahun dibilang begitu apa sih maknanya oh iya iya makasih kayak gak kita anggap papa kamu hebat tapi kamu juga pasti akan lebih hebat dari papa kamu itu selalu ngomong terus jadi dan mister Yamamoto ataupun pernah bilang seperti itu i think you have something big ahead of you sekarang lo sih statement dari para panelist kita mulai dari Kiki dari sudut pandang saya kenapa seorang Reno Barak bisa sampai di titik ini karena beliau sudah mampu memaknai hidup karena biasanya orang yang mampu memaknai hidup adalah pada setiap masalah atau pertemuan dia bisa memetik pembelajaran bukan mencari kambing hitam hanya untuk pembenaran paling juara oke Peter saya suka statement yang tadi take a risk karena saya percaya setiap orang pasti punya jatah gagalnya pada saat masih muda jadi fail forward berarti jatuh tapi jatuh ke depan dan maju ke depan oke teman ke arah thank you Peter silahkan Pak Maman empati empat i punya keinginan yang kuat dan keinginan tidak cukup harus dengan ilmu lalu dengan ikhtiar yang kuat berani mengambil risiko setelah tiga ini jalan ikhlaskan ke yang atas tepuk tangan ikhlas Dinda silahkan karena mas Reno suka film saya ingin menyimpulkan pertemuan ini dengan mas Reno itu seperti film Divergent dari tadi bisa AIUEO bisa semuanya dan saya terspirasi dan kita semua terspirasi untuk bisa dan taking risk untuk seluruh hal yang menjadi mimpi-mimpi kita ke depannya oke pamungkas pamungkas gimana tantangan ya lu pada bagus-bagus sama sih harus bagus dan bahasa Inggris ya serius sih mas Reno simple aja tiga P apa sih passion kemudian juga persistence sama yang ketiga temukan trend yang bener karena mentor saya bilang show me your friends and I'll show your future jadi menentukan temen itu sangat penting dalam kehidupan ini cemuk tangan untuk saya terima kasih untuk Reno Barat terima kasih dan inilah akhir dari Q&A pada malam hari ini semoga apa yang kita perbincangkan dapat menginspirasi Anda semuanya satu hal tetap semangat ya dan jaga kesehatan saya Yohana Margarita undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban sampai jumpa episode selanjutnya kemapanan bukan melulu soal nasib tapi bisa juga takdir Tuhan tanpa harus gedukun ataupun tabib kelimang harta tak membuatnya muta rendah hati pribadi sederhana jadi ciri khas utamanya menolong sesama lewat talenta dan bisnis mendorong banyak orang untuk optimis hingga hasil kerja berbuah manis kisah cintanya pun tak biasa bersanding mesra dengan idola manja satu pesannya untuk kita kenali diri dan jangan putus asa karena gagal sejatinya adalah awal kebangkitan setiap perjalanan manusia metrotv metrotv selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati